Halo anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang Tailing the Time dan PM dan EM Mari belajar Times, penggunaan pass to half o'clock, a quarter to a quarter pass O'clock digunakan untuk menunjukkan menit itu pass dengan jamnya It's three o'clock Bisa dilihat Jarum panjangnya tepat di jam 12 dan yang pendek tepat di jam 3 Itu menandakan waktunya pass Dan it's ten o'clock Dan it's nine o'clock Ciri lain dari jam yang pass itu kosong tiga titik kosong kosong Jadi tidak ada lagi, dia kosong kosong Hal pass digunakan untuk menunjukkan menit setengah Bisa dilihat contohnya Jarum pendek berada di tengah-tengah Jika menyatakan setengah, jarum pendek berada di pertengahan jam, jarum panjang akan berada tepat di jam 6 It is a half past one It is a half past two It is a half past three It is a half past four It is a half past five It's itu singkatan dari itis Jadi artinya tetap sama Cuma penekanan katanya berbeda saja Pass Digunakan untuk menyatakan bahwa menit tersebut sudah melewati jamnya Dalam satu jam ada 60 menit Menit 1 sampai 29 Gunakan pass Penggunaan pas supaya tidak keliru Menit dulu diikuti jam Seperti ten past five Walaupun kosong lima titik sepuluh Sepuluhnya ada di belakang Namun saat penyebutannya Dia berada di depan Ten past five Seperti itu It is twenty five past one Ini jam 1 lebih 25 menit Bisa dilihat Penempatan jarum jamnya Jika jarum panjangnya mulai dari jam 12 Ke jam 1 itu hitungannya 5 menit Jadi Jika Jarum jam yang panjang berada di angka 5 Berarti sudah melewati 25 menit Seperti itu Selanjutnya It is ten past four Ini jam 4 lebih 10 Selanjutnya It is five past eleven Jam 11 Lebih lima menit Two Digunakan untuk menunjukkan bahwa menit tersebut kurang dari jamnya Satu jam ada 60 menit Menit 31 sampai 59 Gunakan two It is five to eight Artinya Delapan kurang lima menit Bisa dilihat Jarum panjangnya itu berada di jam 11 Dan Mau ke jam 12 Jam 11 Ke jam 12 Itu lima menit Jadi untuk mencapai Jam delapan Berarti kurang lima menit Artinya ini Jam delapan kurang lima menit Seperti itu Selanjutnya It is ten to seven Jam 7 Kurang Sepuluh menit Selanjutnya It is twenty to eleven Artinya Jam sebelas Kurang Dua puluh menit A quarter past Digunakan untuk menunjukkan seperempat lebih 15 menit pertama gunakan A quarter past Bisa dilihat Jarum panjangnya Melewati 15 menit It is a quarter past two Artinya Jam dua Lebih 15 menit Itu jam dua Seperempat Selanjutnya It is a quarter past one Jam satu Lebih 15 menit Atau jam satu Seperempat Selanjutnya It is a quarter past six Artinya Jam enam Lebih seperempat Atau jam enam Lebih 15 menit Seperti itu A quarter past 15 menit pertama Past Lewat Atau lebih It is a quarter past one It is a quarter past two It is a quarter past three It is a quarter past four It is a quarter past five A quarter to Digunakan untuk menunjukkan seperempat kurang 45 menit Gunakan A quarter past two Ya Bisa dilihat It is a quarter past seven Kenapa seven? Karena jam tujuh Kurang 15 menit Bisa dilihat Jalung panjang Panjangnya Berada di sebelah kiri Dari jam sembilan Ke jam dua belas Membutuhkan 15 menit Jadi untuk mencapai jam tujuh Dia butuh 15 menit Jadinya Jam tujuh Kurang 15 menit Seperti itu Selanjutnya It is a quarter past six Jam enam Kurang 15 menit Selanjutnya It is a quarter past five Jam lima Kurang 15 menit Seperti itu Menuju Atau kurang Penggunaannya A quarter to 45 menit It is a quarter to six It is a quarter to seven It is a quarter to eight It is a quarter to nine It is a quarter to ten Seperti itu Kira-kira jawabannya apa ya? Yang ini apa ya? Meridium Meridium berasal dari bahasa latin Yaitu meridias Artinya Yaitu tengah hari PM Post meridium Dari jam 12 PM Sampai 12 IM Digunakan setelah siang hari Sampai malam IM Anti meridium 12 PM Sampai 12 PM Digunakan sebelum tengah malam Sampai pagi hari Sebelum tengah malamnya yang dimaksud Yaitu jam 23.59 Jika memakai waktu Indonesia Morning 12 PM Sampai 12 PM Example I go to school at 2 7 PM Artinya Saya pergi ke sekolah Jam 7 PM 7 PM Seperti itu Sangat berbeda dengan waktu Indonesia Bahwa Morning Di Inggris Itu sampai jam 12 Namun Jika kita Itu sampai jam 9 Sisanya 9 ke atas Sudah siang Jadi Jadi Jika Masih Di bawah jam 12 Kalian berbicara dengan orang asing Gunakan morning Seperti itu Afternoon 12 PM Sampai 5 PM Atau sunset Jadi Jika sudah sunset Berarti Sudah pergantian Ke evening Seperti itu Contoh Example I go home At 2 12 PM Saya Pulang ke rumah Jam 12 Siang Evening Dari jam 5 PM Sampai Jam 8 PM Setelah Sunset Itu Sudah pergantian Ke evening Example I walk on Arjuna Street At 2 8 PM Saya berjalan Di jalan Arjuna Hingga Jam 8 Malam Night 8 PM Sampai 12 PM Example I go to Bedroom At 2 9 PM Artinya Saya Pergi tidur Jam 9 Malam Jadi Penggunaan Night Tidak Bisa Digunakan Untuk Greeting Atau Pengucapan Salam Jadi Jika Bertemu Dengan Orang Asing Gunakan Evening Evening Shirt Seperti itu Karena Penggunaan Night Itu Digunakan Untuk Mengucapkan Selamat Tidur Midnight 12 AM Example I wake up On Midnight Because Nightmare Saya Bangun Di Tengah Malam Karena Mimpi Buruk Apa Jawabannya Kalau Ini Apa Jawabannya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Pajaran Berikutnya Da